Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kerida info Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kerida info Oke teman Saya baru saja mendapatkan notifikasi Bahwa Ada berita penting Mengenai Peserta atau atlet Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris Tahun 2024 ini Oke teman Jadi ada berita dimana dua wakil panjat tebing Indonesia Yang hari ini berlomba di Budapest, Hungaria Ternyata dua-duanya masuk dan lolos masuk ke semifinal Atau bahkan juara ketiga mendapatkan perunggu Ini dia saya bacakan saja Sindownews.com Hari ini minggu tanggal 23 Juni 2024 Jam 23 Artinya kurang lebih beberapa menit yang lalu Berita ini turun dan akan saya bacakan saja Budapest Cabang olahraga cabor Panjat tebing Indonesia Kembali memastikan dua tambahan atlet lolos ke Olimpiade Paris 2024 Kepastian panjat tebing Kepastian panjat tebing lolos Olimpiade Paris ini didapat setelah Raja Salsabila dan Federico Leonardo tampil apik di Olympic Qualifier Series di Budapest, Hungary atau Hungaria Minggu 23 Juni 2024 Raja Salsabila menjadi atlet Indonesia ke-24 yang berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024 Raja Salsabila memastikan lolos setelah berhasil menembus semifinal di Olympic Qualifier Series di Budapest Sementara Federico Leonardo menjadi atlet ke-25 Indonesia yang mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 Oke jadi sampai saat ini Indonesia sudah memastikan 25 atletnya yang akan berlomba di Olimpiade Paris nanti Sama seperti Raja Federico lolos ke Paris setelah lolos ke babak semifinal di Olympic Qualifier Series di Budapest ini Sayang Raja Salsabila dan Federico Leonardo gagal menjadi juara di kualifikasi Olimpiade di Budapest Raja Salsabila terpeleset saat menghadapi atlet panjat tebing Cina Zouye di babak semifinal Sementara Federico kalah cepat dari wakil Cina lainnya Wu Pi di babak semifinal Namun meski terhenti di babak semifinal Raja Salsabila dan Federico Leonardo tetap lolos ke Olimpiade Paris 2024 Oke teman seperti kita ketahui bahwa Federico Leonardo ini di Shanghai Cina Bulan Mei yang lalu mendapatkan emas malah juara pertama Tapi kali ini kalah oleh taingannya dari Cina Sebab hasil ini digabung dengan Olympic Qualifier Series sebelumnya yang berlangsung di Shanghai Cina Nah ini dia Leonardo berhasil mendapatkan kemenangan Dan Raja Salsabila menempati posisi runner-up di kualifikasi Olimpiade yang berlangsung pada tanggal 16-19 Mei 2024 Selain itu Desak Maderi Takusumadewi dan Rahmat Adi Mulyo menjadi dua atlet panjat tebing Indonesia Yang sudah terlebih dahulu ke Olimpiade Paris 2024 Dengan adanya Raja Salsabila dan Federico Leonardo Membuat cabang panjat tebing Indonesia memiliki empat atlet untuk berlaga di ajang multi event itu Oke teman demikianlah berita penting dan berita tentu saja mengembirakan kita Dari cabang atlet panjat tebing Indonesia menambah dua atletnya untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 nanti Oke teman demikianlah informasinya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Saya pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah salam dari Bandung Sarang eo Dadah salam dari Bandung Dia Nanti Selamat menikmati Terima kasih